Halo semuanya, saya Servasius dan kita bertemu lagi di seri Mowcraft Season 5 Episode 31 Oke, pada episode kali ini, jangan terfokus dengan gambar di belakang saya ya teman-teman Karena fokuslah ke saya, jadi saya tutup, oke Jadi teman-teman, pada episode kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bangunan di kastil kita Karena ada pembangunan yang saya lakukan di off-camera Oke, langsung saja kita lihat di depan kalian ini Kemarin kan cuma bangun yang sebelah kanan ini, kanan saya ya Oke, dan di sini juga saya sudah lakukan pembangunan di off-camera Jadi sekarang sudah simetris ya teman-teman untuk pembangunannya Dapat kalian lihat di sini sama purchase dan kastil kita sudah jadi seperti ini Dan sebelum itu, sepertinya lebih baik kita turun Karena ini saya seram juga kalau di atas ya sambil bawa acara Tahu-tahu ketekan W, ketekan S, atau ketekan W lagi, ketekan D lagi, ketekan A lagi ya Jatuh, mati ya nanti ya Oke, kalau mati sih, paling kalian ketawa-tawa ya Saya sih kalau mati sedih Oke, jadi teman-teman di sini saya juga sudah, ah ini dia, pranknya belum saya pindah Oke, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit juga tentang apa yang akan kita lakukan pada hari ini Sesuai dengan yang kalian ketahui ya teman-teman Untuk Trismod ini, kerajaan Trismod, kita sedang kekurangan Underside Underside sudah dipesan ke Mas Cueng Tapi sepertinya belum ada perkembangan dari Mas Cueng Dan belum dipenuhi permintaan kita Jadi kita harus bersabar Oke, selain itu, di sini juga saya sudah menyiapkan rencana kedua Yaitu melakukan request bantuan kepada Kingdom of Helper Aliansi kita Jadi di sini saya sudah menyediakan sepucuk surat ya Saya akan bacakan buat kalian sebelum saya kirim ya teman-teman ya Oke, kepada Kingdom of Helper Berikutnya Halo aliansiku Seperti yang kita tahu, pada masa-masa seperti ini Setiap kerajaan sedang berkembang dengan pesat dan cepat Mengingat akan aliansi antara Kingdom of Helper dan Trismod Yang sudah berjalan cukup lama Saya ingin merequest beberapa bantuan berupa material bangunan Seperti Tone dan Underside Bantuan bahan seperti itu Sangat berarti untuk perkembangan Trismod saat ini ya Lalu di sini ada tertulis Berhubung Trismod memiliki bahan baku makanan yang cukup berlimpah saat ini Saya juga sekalian mengirimkannya kepada Kingdom of Helper sebagai tanda niat baik Maksudnya di sini adalah bahan baku makanan itu berupa gandum ya teman-teman ya Jadi saya akan panen gandumnya Dan saya akan kirim ke Kingdom of Helper sekalian Semoga bahan makanan yang saya kirimkan dapat berguna nantinya Sekian surat ini saya sampaikan dan semoga request bantuan ini bisa dipenuhi oleh Kingdom of Helper Salam Servasius Trismod ya teman-teman kurang lebih seperti itulah isi surat yang saya akan kirimkan Tapi sebelum itu saya sudah menyiapkan satu chest juga chest kosong ya dan satu papan petunjuk Eh mana papan petunjuk oh helmnya pakai dulu Oke papannya belum saya buat jadi saya akan buat dulu Jadi sambil saya buat papan petunjuk teman-teman dan saya juga akan mengumpulkan gandumnya di ladang kita ya teman-teman Sekaligus kita mengambil panen panen ini telur ya telur ayam telur ayam bisa dibuat jadi apa ya Coba lihat cake ya kalau nggak salah bisa dibuat cake teman-teman Nah ini dia ya jadi kita akan mengirim wheat Egg sama Apa nih oke milk Oh milk kayaknya nggak usah deh ya Kayaknya kita kirim telur aja sama gandum ya teman-teman ya Oke jadi sebelum itu saya akan buat papan dulu disini ya seperti ini Oke buat 6 aja siapa tau kemudian hari kepakai ya Oke jadi saya akan mengumpulkan wheatnya dulu teman-teman setelah itu kita langsung cabut ke kingdom of helper Oke teman-teman jadi kita sekarang ada dalam perjalanan menuju kingdom of helper ya Jadi disini saya sudah membawa 1 shulker tidak jadi menggunakan chest karena susah bawahnya ya Jadi inilah dia kingdom of helper portalnya Jadi kita akan masuk dan langsung menuju ke base kingdom of helper Inilah kerajaan kingdom of helper teman-teman Jadi kita akan langsung menaruh shulkernya di depan gerbang biar gampang dilihat ya Semakin menghalangi jalan orang semakin bagus Oke jadi isinya adalah wheat ya wheat ini udah berapa stak ini 6 ini 6 Lalu disini 2 berarti 14 stak sama 12 stak telur ya Karena kita sudah bilang hasil pertanian dan makanan dari rismod Oke disini ada buku yang sudah saya tulis ya semoga bisa dibaca Dan kita akan memasang papan disini teman-teman Oke kita akan pasang disini Tulis apa ya Kita kasih hiasan sedikit Jangan dari deh Rismod Servasius Oke Jadi kita akan taruh disini Dan biarkan kingdom of helper yang menanganinya selanjutnya Oke karena berhubung kita sudah ada disini teman-teman Seperti biasa kita akan mengecek shop kita yang pertama dulu ya teman-teman ya Setelah itu kita akan mengecek shop kedua kita Oke kita sudah sampai disini Apakah sudah laku Halo Pak Idung Halo Mas Ireng Lalu disini kita coba lihat Fines belum laku Redstone belum laku Sand belum laku Dan Redcap block belum laku Lapis lajuli belum Dan stalker tidak ada yang laku ya hari ini Oke gak apa-apa teman-teman Kita akan langsung cek ke shop kedua kita Yang ada disini Oke Kita sudah sampai Dan Kita akan langsung mengecek Halo Mas Sidung Mas Sidung kedua ini kayaknya Oke daging belum laku Wah laku ya Untuk Laders Laders ya Laku 2 stack Lumayan 6 time ya teman-teman ya Oke berarti kita harus restock Laders ya Jika sudah punya Karena kita sudah disini juga teman-teman Mungkin saya akan jalan-jalan sedikit dulu ya Dan kita akan membeli Endeside lagi Di tempatnya Mas Cueng Karena kemarin kita sudah menitip pesan Ke Mas Cueng Bahwa kita membutuhkan 1 stalker box Dan itu belum dipenuhi Tapi tidak apa-apa kita harus bersabar ya teman-teman ya Sambil menunggu pesanan dari Dari yang dis Bukan beli-beli-beli Ngomong susah banget ya Jadi sambil menunggu pesanan kita siap Dan disiapkan oleh Mas Cueng Kita akan membeli sisa-sisa yang kemarin Oke kita akan beli disini 1, 2 Oke 1, 2 Dan 1, 2 Oke kita ambil disini Dan kita ambil yang disini Nah Sudah selesai ya teman-teman ya Oke kita akan langsung kembali ke base Dan melakukan aktivitas kita Dan sebelum itu Sepertinya saya punya beberapa ide Tapi kita kembali ke base dulu aja ya teman-teman ya Ngomong-ngomong kita salah jalan teman-teman Base kita disana Oke Langsung kita kembali ke base teman-teman Kita sudah di base nih teman-teman Dan berhubung ladernya kita sudah laku Dan sapi kita juga sudah lumayan banyak Dapat kalian lihat disini Kita akan bunuh beberapa sapi Dan mengumpulkan beberapa stack Ngomongnya sih beberapa stack ya Paling dapatnya satu stack aja nih teman-teman Kita akan langsung bunuh aja teman-teman Baik jangan kabur Oke kita akan ambil ladernya teman-teman Tapi sebelum itu sepertinya lebih baik kita Kasih makan sapinya dulu ya Biar beranak-beranak dulu Jadi lebih banyak ya teman-teman Oke saya akan kasih makan sapinya dulu teman-teman Seperti ini Ini Saya mau dikroyok nih kalau seperti ini Ampun 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 Datang banyak sapinya teman-teman Oke kita kasih secara random Dan sedikit nge-lag Gak apa-apa ya Weh saya naik kuda jadinya Oke kita turun kuda Wow Banyak sapinya ya Oke kita akan kasih Makan lagi teman-teman Lanjut kasih makan lagi Oke Kita kasih makan lagi Seperti ini Ya 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 Jangan berebut Jangan berebut Semuanya dapat Semuanya dapat Jangan berebut Oke Nah Jadi semakin ramai disini Kayak orang mau tawuran aja ya Wow banyak sekali sapiku Oke Kayaknya sudah semua Tapi masih bisa dikasih makan sih Sepertinya ya Tapi aku takut nih teman-teman Kalau terlalu ramai gini Nanti mereka mati sendiri Jadi Efek lootingnya gak ada teman-teman Oke kita langsung bunuh aja Beberapa ya Yang dekat-dekat aja dulu Oke Jadi saya akan mengumpulkan Lettersnya dulu teman-teman Sampai beberapa stack Kalau bisa 2 stack Lebih bagus lagi Tapi kayaknya Cuman bisa dapat 1 stack Oke Jadi saya akan off camera sebentar Dan mengisi Mengisi pula ya Salah ya teman-teman Dan membunuh beberapa sapi Untuk mengumpulkan Lettersnya Apa lo liat-liat Mau dibunuh Oh ngangguk lagi Bunuh dulu Oke teman-teman Saya off camera dulu ya Jadi setelah selesai Mengumpulkan beberapa Letters teman-teman Dan kita Rupanya bisa mendapatkan 2 stack Letters Yeay Dan dagingnya Ada 1 stack Lalu 49 Dan 1 stack ini bisa dijual Dan ini juga bisa dijual Oke teman-teman Lalu sapinya tinggal segini Yang masih kecil-kecil Kalau sudah besar Kita ternak lagi ya Baru kita Panen lagi Daging sapinya nanti Oke kita akan langsung Kembali ke tempat kita Teman-teman Tapi sebelum itu Pas saya upload Upload video Teman-teman Banyak teman-teman Yang memberitahukan Kepada saya Bahwa selain Mas Cueng Di tempat Mas Lapina Juga ada Yang jual Bukan yang jual ya Di tempat Lapina Mas Lapina Juga ada jual And the side Jadi Saya memutuskan Untuk kembali ke area shop Sekaligus kita Restock letters kita Dan menaruh Daging lagi Di shop kita Oke teman-teman Langsung saja kita Bolak-balik shop Kali ini teman-teman Tidak apa-apa ya Kita langsung ke shop aja Karena kita mendapatkan info Dari viewer Jadi sebelum ke shopnya Mas Lapina teman-teman Kita akan Merestock letters kita dulu Di sini Karena ini kan satu jalur Satu arah ke shopnya Mas Lapina Kalau tidak salah Di daerah sini Mana ya Oke Kayaknya saya salah Dan saya sok tau Malu sendiri jadinya Oke Jadi kita akan Restock di bagian sini Teman-teman Kita akan isi stick Kita di sini Oke Lalu di sini lettersnya Lettersnya kita juga isi Nah Seperti ini teman-teman Dan hebelnya Belum ada restock ya Karena Belum ada yang beli Dan kita juga belum Membuat lagi Jadi sekarang Sekarang kita akan langsung Ke shopnya Mas Lapina Yang berbentuk pohon Kalau tidak salah ya Itu dimana itu Saya agak lupa Langsung terbang Dan kita cari saja Oke Kayaknya di sekitar sini Kalau tidak salah Oke Dimanakah dia Ah itu dia teman-teman Sudah kelihatan Katanya dia ada Jual and decide Bukan kata dia sih Tapi kata-kata viewer Oke Kita ucapkan terima kasih Atas infonya Teman-teman Yang sudah memberitahu saya Bahwa Mas Lapina Ada jual and decide Kita coba lihat Harganya Apakah lebih murah Atau lebih mahal Ya teman-teman Oke Di sini langsung ada tertulis Shop batu Lapina Di sebelah sini Berarti ngikutin aja Ininya kali ya Oke Dan ini Sistem elevator Ini Solsen ya Berarti Ini naik Ini turun Wah turunnya Greget banget ya Langsung terjun Oke Kita sudah berada Di shopnya Mas Lapina Wow bagus ya Desainnya Oke Lalu disini Kita coba lihat Semoga lebih murah Ya teman-teman Ini diamond Satu stack Bukan diamond Satu stack Satu diamond Satu stack stone Kabel stone juga sama Nah ini dia And decide Nah Satu diamond Satu stack Rupanya Lebih murah Teman-teman Kita akan coba lihat Ada berapa banyak sih Mas Lapina Kita coba lihat Oke Dimanakah ini Oke Lalu selain disitu Ada dimana lagi Kayaknya disitu aja ya Kayaknya ya Oke Sepertinya iya Disitu aja Oke Lalu kita coba lihat Wow Banyak sekali rupanya Teman-teman Kalau kemarin kita sudah Mengetahui Mas Lapina Ada jual Mungkin kita beli di tempat Mas Lapina Tapi tidak apa-apa Karena kita sudah Mengirimkan pesan Kepada Mas Cuaeng Untuk mengumpulkan On the side Jadi kita harus Terus menjalani Apa yang sudah Kita lakukan Ya itulah namanya Tanggung jawab Dan konsisten kita Oke 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 Jadi kita akan ambil Dime disini teman-teman Kita akan ambil Dime dulu disini Kita taruh Dan kita akan ambil Dime berapa banyak 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Oke 9 dime Kita akan ambil ya teman-teman ya Oke Kenapa 9 dime ya Karena saya Tidak mau beli terlalu banyak dulu Dikarenakan juga Saya sudah banyak pesan Dengan teman-teman yang lain Takutnya nanti kelebihan Dime nya Mubajir ya teman-teman ya Oke Jadi kita akan ambil 9 Karena ini 1 dime Diamond 1 stack Jadi kita akan ambil 9 stack Ya teman-teman ya Oke 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ya nanti ya Ini kita taruh dulu Baru bisa teman-teman Oke 9 stack Oke Thank you Kepada penonton Yang sudah memberikan info ya Jadi Setelah berbelanja Di shopnya Mas Lapina Dan kita sudah mendapatkan Battle on the side Ya kemungkinan kita akan melanjutkan Proyek base kita Agar cepat selesai ya teman-teman Setelah ini selesai Base nya Mungkin kita akan mengembangkan Wilayah sekitar Trismod Dan kenapa kaki saya Seperti itu Oke Jadi mungkin kita akan Melakukan sedikit Timelapse teman-teman Walaupun sedikit Timelapse Tapi kita akan melakukan Perubahan secara besar-besaran ya Teman-teman ya Karena kita mengejar Waktu ya Karena kita juga banyak Proyek yang belum Diselesaikan Jadi jangan pernah bosan Melihat timelapse saya ya Teman-teman ya Karena ini semua Saya lakukan untuk kalian Oke Thank you bang Thank you banget ya Bagi kalian yang masih Support saya Dan kita akan menaruh Barang kita dulu Karena kita sudah belanja Dan kita akan menaruhnya Di sini Di tempat batu On the side Tenang sekali Rasanya On the side Sudah mulai Terlihat penuh lagi Dan sudah ada Stocknya ya teman-teman ya Dan mungkin kita juga Akan langsung aja Masuk ke timelapse Kali ini Dan apa yang akan kita bangun Di timelapse kali ini Saya akan menjelaskan sedikit dulu Sebelum kita masuk ke timelapse Dapat kalian lihat Di bagian sini Bukan sini Bukan sini ya Bukan sini ya Dapat kalian Dilihat di sini Ini towernya sudah jadi Dan di sini masih belum Masih agak polos Ini belum direnovasi Dan belum dimodifikasi Mungkin di bagian sini Di belakang juga Belum dimodifikasi Jadi kita akan melakukan Timelapse bagian belakang Dan kiri kanannya dulu Dan kita akan berfokus Ke bagian belakang dulu Agar cepat terbentuk Dan tidak polos Dan bisa mirip Seperti yang di depan Yang sudah mewah Dan megah ini Oke teman-teman Langsung saja Kita masuk ke timelapse Dan enjoy your timelapse Let's go Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati